Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Warok Roya Dalam video kali ini saya lagi berada di tempat karantina bibit durian Ini tempat karantina bibit durian saya Ini teman-teman bibit duriannya yang lagi di karantina Sebelum kita kirim bibitnya ke petani atau ke pelanggan Atau yang memesan bibit durian Kita karantina dulu Selama satu bulan Minimal 20 hari kita karantina dulu Agar akar-akar serabutnya pulih kembali Untuk proses karantina Pertama-tama kita Buat atapnya dulu Ini atapnya terbuat dari paranet Tapi kita double ya paranetnya Ini bertujuan untuk menghindari Panasnya atau triknya sinar matahari secara langsung Ini kita double agar bertujuan agar daun tetap segar seperti ini Yang kedua Kita ambil bibitnya dari sawah atau setelah kita dongkel dari sawah Ini bibitnya kita robokkan dulu seperti ini Ini bertujuan agar getahnya tidak turun ke akar tunggal Seperti ini Kita diamkan selama satu hari satu malam Seperti ini teman-teman Terus setelah kita biarkan satu hari satu malam Lalu kita tanam Lalu kita tanam seperti ini teman-teman Ini bertujuan agar akar-akar serabut Cepat pulih Dan kita lakukan penyiraman secara rutin Sehari dua kali Untuk penyiramannya perlu diketahui buat teman-teman Untuk penyiraman di pagi hari Kita lakukan penyiraman buat bawahnya saja ini seperti ini Kita siram bawahnya saja untuk pagi hari Tapi untuk sore hari kita siram dengan daunnya Daunnya juga siram Akarnya juga siram Disiram dengan air Maka apa teman-teman Ini tidak boleh disiram di pagi hari daunnya Bertujuan agar tidak gosong atau panas terkena sinar matahari Setelah kita tanam seperti ini Kita biarkan selama 30 hari Sebelum kita kirim ke konsumen atau petani durian Minimal 20 hari Proses karantina ini bertujuan agar Akar-akar serabut pulih kembali Dan tidak stres ini Agar bisa langsung ditanam Dalam proses karantina Sering kita jumpai teman-teman Daunnya kan ada yang rontok atau kuning Itu sudah wajar teman-teman Misalnya ada daun yang kuning seperti ini Wajar ini Ini yang daun tua ini akan rontok Tetapi daun yang muda ini akan tetap segar Seperti ini teman-teman Ini adalah bibit durian bawar super milik saya ini Bibit durian bawar super Super dalam arti memiliki daun yang rimbun Serta berbatang besar Seperti ini teman-teman Ini bibit durian bawar super Ini yang batang tunggal Dan ini yang berbatang ganda Atau mempunyai kaki tiga Seperti ini teman-teman Batangnya sangat mantap sekali Ini sekitar 130 cm ini teman-teman Di sini tingginya bervariasi Mulai dari ukuran 1 meter Sampai 1,5 meter dan 2 meter Apabila teman-teman yang Minat atau Memesan bibit yang tingginya 3 meter atau 5 meter Saya dongkelkan Tapi masih di lahan Belum saya bawa ke rumah Itulah tadi video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa Intro Terima kasih telah menonton!